Saat ini nih sedang berlangsung membagian hadiah atau doorpress yaitu dengan memberikan kuis-kuis dan dari pihak bahaya Indonesia dan lain-lain membagikan hadiah. Dan tadi telah ada performance atau penampilan dari stand-up komedi Panji Pragiwaksono dan juga nanti keseruan juga akan ditambah oleh penampilan penyanyi dari Rizky Fabian. Dan memang rangkaian dari keseluruhan kampanye gerakan nasional nontonan ini akan ditutup secara resmi di Semarang. Dan rangkaian ini memang Semarang menjadi kota terakhir atau kota keempat yang menjadi penutup dari acara ini. Acara pertama yaitu dilakukan pada tanggal 1 November 2016 di kota Banjarmasin, selanjutnya dilakukan di Makassar dan juga Medan. Bukan tanpa alasan Bank Indonesia memilih Semarang sebagai tempat roconya, karena Bank Indonesia ini melihat di Semarang ini masih kecil transaksi nontonannya. Namun Bank Indonesia juga melihat juga ada potensi dan celah untuk meningkatkan transaksi nontonan di kota Semarang ini. Dan tadi pada talk show dibahas juga, nantinya pembayaran perkuliahan di seluruh universitas di kota Semarang ini akan menggunakan transaksi nontonan sesuai dengan tujuan dari program ini. Yaitu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian bangsa Indonesia dan juga untuk menekan biaya produksi dari percetakan uang. Nah memang sendiri, memang di Semarang ini acara antusias dari peserta pun juga ini masih sangat ramai sekali ya Rahma, Cila dan juga Tommy. Nah memang di 4 kota, ini materi yang diberikan pun juga sama. Ada 4 materi utama yang diberikan yaitu yang pertama mengenai kampanye gedakan nasional non-tonite, yang kedua mengenai cara berblogging, yang ketiga mengenai net citizen jurnalis, dan yang keempat yang paling seru nih yaitu Bank Indonesia bersama NETV ini menantang masyarakat Indonesia untuk membuat video sekreatif mungkin. Dan tidak tanggung-tanggung, hadiahnya ini mencapai 100 juta rupiah. Dan untuk lebih, kita akan lebih lengkapnya, ini dapat dilihat di web di gnnt.nesij.co.id.